Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat BKH dan PBNT Yang sudah lancar cair bantuannya di PKH tahap kedua dan PBNT tahap ketiga kemarin Perlu diketahui bersama pencairan BKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Maupun pencairan PBNT tahap keempat Ini diprediksi dalam waktu dekat akan kembali disalurkan oleh pusat Dan proses pencairannya benar-benar akan kembali disalurkan Kartu KKS Merah Putih Anda akan segera terisi penuh kembali Dan perlu dipahami bersama bahwa proses pencairan PKH Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH itu cairnya setiap dua bulan sekali Dan bagi KPM PKH yang dicairkannya melalui PT.Pos Indonesia Bantuan PKH itu dicairkan setiap tiga bulan sekali Kemudian ada informasi terbaru yang sangat mengembirakan pada hari ini Bagi Anda KPM PKH dan PBNT Dan ini terkait hanya untuk kategori kelompok KPM PKH dan PBNT ini saja Yang dijamin bantuannya bisa cair kembali Pada pencairan PKH tahap ketiga Alokasi Mei dan Juni Maupun pencairan PBNT tahap keempat Bagi para KPM ini harus mengetahuinya Kira-kira untuk kelompok kategori KPM PKH dan PBNT apa saja Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Di tahap ketiga PKH maupun tahap keempat PBNT-nya Saya doakan semoga Anda termasuk kategori kelompok yang dijamin masih bisa cair ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama informasi yang harus diketahui Bagi para KPM PKH dan PBNT yang sudah lancar cair bantuannya kemarin Ini ada kabar terkini terbaru informasi Bahwa ada 4 kelompok kategori KPM PKH dan PBNT yang dijamin bantuannya akan cair kembali Di pencairan PKH tahap ketiga dan PBNT tahap keempat di bulan ini Langsung saja ini adalah untuk kelompok KPM PKH dan PBNT Yang datanya atau nicknya itu sudah padan dengan data Dukcapil Dan ini memang sangat penting sekali bagi KPM PKH Karena data Anda harus padan dengan data Dukcapil Untuk menjadi syarat pertama agar bisa cair Dimana jika data KPM PKH dan PBNT ini belum padan datanya dengan data Dukcapil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskakan namanya ke dalam calon penerima PKH dan PBNT yang akan cair Di tahap ketiga PKH besok maupun PBNT tahap keempatnya besok Kemudian kelompok yang kedua yang bisa menyebabkan keluarga penerima manfaat KPM PKH dan PBNT tersebut dijamin masih bisa cair Ini adalah bagi KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah, ibu hamil, atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi Anda KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi dua kelompok dari empat kategori kelompok Yang menyebabkan bantuannya dijamin masih bisa cair di tahap ketiga PKH dan PBNT tahap keempat Kemudian kelompok yang ketiga yang menyebabkan bantuannya dijamin bisa cair Bantuan PKH tahap ketiganya dan PBNT tahap keempatnya Ini adalah bagi KPM yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Bagi Anda KPM yang merasa datanya tidak bermasalah di rekening Maupun tidak bermasalah datanya di DTKS Pada pencairan di tahap kemarin juga lancar cair Ini berbahagia karena Anda sudah berada di titik aman Yang menyebabkan bantuannya bisa cair kembali Di pencairan PKH tahap ketiga maupun pencairan PBNT tahap keempat Kemudian kelompok yang keempat ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang telah lolos verifikasi kelayakan Penerima bantuan sosial yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Bagi KPM yang masih dinyatakan lolos atau layak sebagai penerima bantuan Ini Anda sudah berada di titik sangat aman Bantuan PKH tahap ketiga dan PBNT tahap keempat Anda Benar-benar akan dijamin cair kembali pada bulan ini Dan itulah beberapa kategori kelompok golongan KPM PKH dan PBNT Yang masih bisa cair bantuannya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya